Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu dosen dan teman-teman Kembali lagi di video saya materi tentang Bioma 2 Tujuan saya membuat video ini adalah Untuk memenuhi tugas UTS konsep dasar ilmu pengetahuan alam Dengan bertemakan materi Bioma 2 Ada hutan hujan tropis, hutan gugur, dan hutan sabana Enjoy for watching Bioma merupakan ekosistem terbesar yang dimiliki oleh flora dan fauna yang khas Yang pada dasarnya terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai Yang dimana di dalamnya terjadi sebuah aliran materi dan energi Yang selalu dimulai dari tumbuhan Yang pertama adalah hutan hujan tropis Hutan hujan tropis adalah Bioma yang berupa hutan yang selalu basah atau lembab Yang dapat ditemui di wilayah sekitar Katulistiwa Yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai dengan 10 derajat Ke utara dan ke selatan garis Katulistiwa Hutan ini dapat dijumpai hampir di sepanjang garis Katulistiwa Yaitu Asia, Afrika, Australia, ke selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan kepulauan Pasifik Hutan hujan tropis juga punya ciri-ciri loh teman-teman Yang pertama berpohon tinggi, rapat, dan berdaun lebat Yang kedua tanahnya subur dan curah hujannya tinggi Yang ketiga intensitas hujannya tinggi Yang keempat memiliki atap hutan atau kanopi Yang kelima suhu udaranya normal Yang keenam selalu disinari matahari sepanjang tahun Yang ketujuh memiliki beragam jenis tumbuhan Selanjutnya makhluk hidup yang ada di bioma hutan hujan tropis Yang pertama fauna Jenis fauna yang hidup dalam ekosistem hutan hujan tropis sangat beragam Mulai dari mamalia, burung, reptil, amphibia, hingga serangga Yang menjadi ciri khas fauna yang dihidup dalam ekosistem hutan hujan tropis adalah Mereka yang memiliki warna-warna cerah dengan pola yang tajam Bersuara keras dan memakan buah-buahan Contohnya ada monyet, gajah, macan, kuku-kuku, bebi rusa, tapir, burung kasuari, burung nuri hitam, burung merpati nikobar, dan masih banyak lagi Yang kedua ada flora Jenis flora yang hidup di dalam hutan hujan tropis terdapat lebih dari 2.500 spesies Di antara yang terdapat berbagai jenis pohon, semak-semak kecil, dan tanaman merambat Tetapi tidak ada spesies yang dominan Yang ada dalam hutan hujan tropis Dan pohon dari spesies yang sama pun sangat jarang ditemukan tumbuh-tumbuhan terdekat Contoh flora yang hidup dalam ekosistem adalah Pohon jati, pinus, anggrek, dan pohon mahoni Dan masih banyak lagi Selanjutnya, hutan gugur Hutan gugur adalah hutan yang terletak di zona beriklim sedang Dimana lebih dingin dari zona hutan hujan tropis Tetapi lebih sejuk dari zona hutan konifer Hutan gugur adalah sebagai vegetasi terutama terdiri dari pohon berdaun lebar Yang merontokkan semua daunnya selama satu musim Hutan gugur ditemukan di tiga wilayah lintang tengah dengan iklim sedang Yang ditandai dengan musim dingin dan curah hujan sepanjang tahun Amerika utara bagian timur, Eurasia barat, dan Asia timur laut Sama seperti hutan hujan tropis, hutan gugur juga memiliki ciri-ciri Yang pertama, curah hujan yang tinggi Curah hujan yang tinggi berdampak pada tingginya tingkat penyerapan air pada tumbuhan Yang kedua, pepohonan bioma hutan gugur Bioma hutan gugur memiliki ciri-ciri pepohonan yang bentuk daunnya lebar tetapi jarang-jarang Yang ketiga, iklim bioma hutan gugur Bioma hutan gugur terjadi di suatu daerah yang mengandung unsur beriklim subtropis pada bagian lintang utara dan lintang selatan bumi Selanjutnya, makhluk hidup di hutan gugur ada flora dan fauna Contoh flora adalah pohon sakura, pohon besut, pohon mepel, pohon jati, pohon cemara, pohon angsana, pohon pinus, pohon palem, pohon pakis, bambu, dan eukaliptus Sedangkan di fauna ada rakon, harimau, rusa, babi hutan, panda, beruang, anjing hutan, musang, tupai, sigung, tikus kayu, singa gunung, dan bison Yang ketiga, hutan sabana Hutan sabana adalah kawasan hutan berupa padang rumput yang ditumbuhi oleh semak atau perdu yang diselingi sebaran beberapa jenis pohon seperti pohon palem dan akasia Biasanya padang sabana tumbuh di antara wilayah tropis dan subtropis atau tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah Ciri-ciri hutan sabana Yang pertama, hutan sabana hanya berada di wilayah iklim tropis Yang kedua, curah hujan musiman Yang ketiga, curah hujan 100 mm hingga 150 mm per tahun Curah hujan tidak teratur Yang kelima, berpotensi berubah menjadi hutan sabana atau semak belukar Yang keenam, suhu udara cenderung panas sepanjang tahun Yang ketujuh, habitat hidup hewan Yang kedelapan, hutan sabana memiliki resapan air atau porositas dan pengairan atau dryness Yang terakhir, makhluk hidup di hutan sabana ada fauna dan flora Fauna yang mampu hidup di hutan sabana merupakan fauna yang memiliki ciri khas tertentu Biasanya fauna tersebut memiliki daya tahan untuk hidup di padang rumput yang kering Contohnya adalah badak, anjing liar, burung unta, macan tutul, singa, lemur, impala, kudanil, hena, jerapah, rusa, gajah afrika, buaya, cita, zebra, unta, bison, rubah, antelop, babun, dan gasleda masih banyak lagi Kemudian ada flora, jenis pohon yang tumbuh di padang rumput sabana yaitu pohon akasia dan pohon palem Meskipun begitu, pohon ini tidak tumbuh rapat, melainkan tumbuh menyebar secara jarang, berselang-seling, dan tidak beraturan Sebagian besar wilayah sabana hanya ditumbuhi rumputan Hal ini disebabkan oleh curah hujan hutan sabana yang sedikit Demikianlah penjelasan saya tentang hutan hujan tropis, hutan gugur, dan hutan sabana Maaf apabila banyak kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh